Kala itu, tahun 1946, Sarjono yang saat itu masih berusia enam tahun, sedang berlarian di pelataran lapangan rumah sakit tempat pelantikan kenaikan pangkat. Ia menemani ayahnya yang akan dilantik menjadi seorang let call dokter. Ayahnya bernama Sujono, seorang dokter yang terkenal pintar. Dengan niat tulus ingin sekalian mengabdi untuk negara, maka Sujono memutuskan untuk mendaftar militer. Sedangkan sang ibu bernama R.A. Danarti, putri dari KRT Wongso Negoro Sarjana Hukum yang pada waktu itu merupakan gubernur Jawa Tengah. Pada saat acara tersebut, banyak tentara yang dilantik. Lalu, Sarjono bertanya kepada ayahnya, Ayah, kenapa di rumah sakit ini banyak tentara? Apakah ada sejarah di balik rumah sakit ini? Sujono pun menjawab, Iya, rumah sakit ini ada sejarahnya. Apakah Sarjono ingin ayah ceritakan? Boleh ayah, jawab Sarjono. Sujono pun bercerita kepada Sarjono bahwa kala itu, pada 1917, pemerintah Belanda memimpin pembangunan rumah sakit ini yang pada awalnya diberi nama Militer Hospital. Pada pembangunannya, pemerintah Belanda menggunakan tenaga rakyat Indonesia secara paksa. Rumah sakit tersebut didirikan sebagai tempat pelayanan untuk para tentara Belanda dan masyarakat umum. Namun, untuk masyarakat umum harus membawa surat pengantar dari aparat desa. Pada tahun 1942, rumah sakit ini berganti nama menjadi rumah sakit Jepang. Lalu Sarjono dengan penasaran bertanya kepada sang ayah, Ayah, kenapa nama rumah sakitnya berganti nama? Begini alasannya, Karena pada masa itu adalah masa penjajahan Jepang. Maka rumah sakit tersebut berada pada kekuasaan Jepang dan hanya khusus merawat tentara Jepang. Lanjut ayah, Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah, rumah sakit ini berubah menjadi rumah sakit PMI. Dan sejak 1 Januari 1947, rumah sakit ini berubah nama menjadi RSU Wattes Magelang. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1948, RSU Wattes diserah terimakan dari pemerintah kepada DKT Divisi 3 dan diganti namanya menjadi rumah sakit tentara 3 yang dipimpin Kolonel Dr. Sutomo. Tahun kemudian, saat Sarjono menginjak bangku SD, tepatnya pada 15 Februari 1945, Ayah Sarjono ditugaskan untuk mengobati pejuang kemerdekaan. Ayahnya terpilih untuk menjaga pos kesehatan yang berada di desa Pogalan, Kejamatan Pagis. Sujono gugur saat menjalankan tugasnya. Berita kematian Dr. Sujono pun terdengar sampai Sarjono. Dengan hati terpukul, ia harus mengikhlaskan kematian sang ayah. Saat itu, pos yang ada di kaki gunung Merbabu ini disergep dan diobrek-abrik pasukan tentara Belanda, yakni pasukan anjing nikah. Ayahmu berusaha meloloskan diri dengan cara melompat pagar. Sayangnya, kakinya tersangkut oleh tanaman waluh dan terjatuh. Tanpa pikir panjang, pasukan anjing nikah langsung menembaknya di tempat sehingga gugur. Sementara pullover dan cincinnya dirampas. 27 tahun kemudian, pada 1 November 1974, saat Sarjono berusia 36 tahun, nama ayahnya digunakan sebagai nama rumah sakit, yaitu rumah sakit TK2 Dr. Sujono, yang dari sebelumnya bernama Rumah Sakit Tentara III. Nama ini diambil untuk mengabadikan nama Letkol Dr. Sujono, seorang dokter berigari kuda putih yang gugur ditembak oleh Belanda di Desa Pogaran Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Sejak saat didirikan sampai tahun 1980, sampai dengan tahun 1986, kondisi bangunan rumah sakit ini tidak banyak yang mengalami perubahan atau penambahan bangunan. Kalaupun ada, sifatnya hanya pemeliharaan atau perbaikan bangunan yang ada. Dan beberapa penambahan bangunan, antara lain, bangunan poliklinik tahun 1981, dan kamar bedah sentral tahun 1986. Kemudian, pada tahun 2003, unit poliklinik menempati bangunan baru menghadap ke Jalan Urip Sumo Harjo, yang merupakan bantuan dari Dephan. Diikuti pada bulan Agustus 2003, pintu utama rumah sakit resmi menghadap ke Jalan Urip Sumo Harjo. Tahun 2007, dibuka unit hemodialisa dan ruang heat stroke di UGD. Pelayanan laboratorium dan radiologi 24 jam, serta didirikan ruang perawatan Edelwis, di mana pengoperasian ruang Edelwis pada April 2008, ruang isolasi untuk HIV, H5N1, dan ruang jempaka pada tahun 2010.